Intro Meskipun dananya digelontorkan oleh Pemda 700 miliar katanya begitu Tapi konon peternakan ini akan dikelola oleh Leon Laiskoda Siapa itu? Anak muda umur 24 tahun ini Anak kandung dari kutub Intro Kita bikin tenang baru Karena kemarin Pak sepertinya begitu Itu keputusan Gubernur Hei, siapa ini? Saya perlukan kamu lama-lama lagi Lu ngeceng sebuah kini loko ya Saya ini bukan Gubernur biasa Saya atas ini capek Mungkin nafas kamu berharga Monyet kau Kamu jangan bikin cari penyakit yang saya Lu pikir saya ini siapa? Dia sudah barusan, nanti kita mati di lakana Kita punya maju juga jadi amu Pemerintah yang buat aturan Kita mau tanya Mana pemerintah lagi yang menyelari aturan Kita orang sekolah juga ini Pak Kita bisa diinjak-injak Kita siap mati dengan entan Masih ada juga pembangunan lain Pemerintah punya di tempat lain Ya buatlah disana Kenapa kita punya kurang bayi dengan pemerintah Perusahaan banyak Ribuan hektare kita kasih Kita sudah ini Kita mahargai dengan Bapak Jadi kita ini Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam opini Rudy Sahabat Indonesia melihat video tadi Meskipun saya tidak tahu bahasa detilnya Tapi ada penjelasannya Ini video yang menurut saya Membuat kita geleng-geleng kepala Seorang gubernur Dengan arogan Dengan kata-kata kasar Sedang berdebat Panas dengan Masyarakat Atau rakyatnya Gubernur ini adalah Victor B. Laiskodat Gubernur dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Sedang beradu argumen Dengan salah satu Ketua suku atau Pemegang hak ulayat Atau tanah disana Jujur saya tertarik dengan video ini Bagaimana bisa Gubernur Di era reformasi Yang dimana gubernur atau kepala daerah Dipilih rakyat Bisa Arogan seperti Pak Victor ya Saya bingung juga Biasanya Gubernur yang lain itu adalah Merangkul masyarakat Bukan memusuhi masyarakat Ini Pak Victor ini Mungkin Sangat temperamental ya Sangat emosional Temperamental dan karakternya Mohon maaf Kasar Tidak bisa mempunyai Sikfat atau sikap Yang elegan Sebagai seorang Kepala daerah Atau kepala dari Suatu wilayah Coba bandingkan Mohon maaf Saya bandingkan Dengan Pak Jokowi Bagaimana beliau langsung Berdialog dengan rakyat Begitu indah Dengan enak Begitu ya Pak Ganjar Pranowo Atau mungkin Gubernur Kofifah Gubernur Emil Banyak Contoh-contoh baiknya itu Nah Saya tidak tahu Kenapa Gubernur Victor Rais Kodat Yang merupakan kader utama Dari Partai Nasdem ini Begitu arogan Kenapa tidak bisa Mengendalikan diri Terus Akan memenjarakan Warganya Mengancam Akan memukul Gubernur kok kayak gini Lalu Karena saya penasaran Saya mengulik Ada apa sih ini Ternyata Saya temuin satu berita Di media online Dari Nusa Tenggara Timur Di sana Mengatakan ini adalah Perdebatan Antara Pemegang Hak Ulayat Dengan Gubernur Ini Bapak ini Ini adalah Anak dari Tokoh masyarakat Di Sumba Timur Yang menguasai Ribuan hektare Nah Pak Victor Rais Kodat ini Konon Dalam tanda kutip Ini masih perlu Kralifikasi Akan membangun Range Atau Peternakan Modern Untuk Menghasilkan Daging sapi Sandalwood Yang premium Katanya begitu Nah Tapi ini Masih debat juga Masih Masih simpang siur Konon juga Ini Bukan dikelola oleh Pemda Meskipun Dananya Digelontorkan oleh Pemda 700 miliar Katanya begitu Tapi konon Peternakan ini Akan dikelola oleh Leon Lais Kodat Siapa itu Anak muda Umur 24 tahun ini Anak kandung Dari Gubernur Beritanya Begitu Nah Untuk itu Saya Mohon Klarifikasi Dari Pak Gubernur Dari Pemda Atau siapapun Apakah informasi ini Benar atau tidak Kalau tidak Saya menyediakan diri Untuk klarifikasi Tapi kalau benar Memalukan sekali Mengapa Seorang Gubernur Ngotot Mengambil Alih Lahan warga Untuk Kepentingan pribadi Tapi Dibiayai oleh Pemda Bapak tadi Kalau dari video tadi Kelihatan Oke Ini adalah Tanah mulaiat Tanah warisan Orang tuanya Konon pernah Diserahkan kepada Pemda Untuk Peternakan Bapak ini Hanya menanyakan Mana surat Penyerahannya Ke Pemda Itu saja Tapi Direspon dengan Sangat kasar Oleh Gubernur Sangat kasar Menurut saya Malah Kadang-kadang Ada Ucapan Mau menampar Dengan Bahasa Lokal NTT Bagi saya Tidak penting Aneh Banget Gubernur Seperti ini Mengancam Mau menjara Segala macem Ini Demokrasi Macem apa Di negeri ini Kalau Kepala Daerah Yang Dipilih Oleh Rakyat Arogan Seperti ini Ada Dua hal Yang Yang pertama Adalah Cara Komunikasi Seorang Pemimpin Dengan Rakyatnya Ini Harus Diperbaiki Pak Vektor Karena Ini Bukan Teladan Yang Baik Pak Vektor Lais Kodak Tidak Sadar Mungkin Bahwa Ini Divideokan Dan Viral Sampai Ke Istana Sampai Kemana Mana Karena Apa Saya Mendapatkan Video ini Dari Mana Dari NTT Bukan Dari Jakarta Bukan Dari Mana Mana Tapi Dari NTT Sendiri Viral Ini Daerah IT Jadi Pak Vektor Harus Hati-hati Yang Kedua Pak Vektor Harus Mulai Belajar Membangun Komunikasi Publik Dengan Elegan Dan Menahan Diri Serta Tidak Menggunakan Kata-kata Kasar Kalau Pak Vektor Mau Dipilih Lagi Jadi Gubernur Nah Itu Saratnya Jangan Mentang Mentang Jangan Arogan Itu Satu Hal Hal Lain Pak Vektor Harus Menglarifikasi Apakah Peternakan Modern Ini Akan Dikelola Oleh Anaknya Pak Vektor Yang Bernama Leon Laiskodat Dengan Dana 700 Miliar Dari Pemda Saya Mohon Klarifikasi Apakah Benar Atau Tidak Kalau Benar Memalukan Anggaran Daerah Uang Rakyat Uang Negara Diperuntukkan Untuk Keluar Pribadi Saya Akhirnya Membandingkan Dengan Pak Jokowi Juga Waktu Beliau Jadi Wali Kota Di Solo Yang Dilakukan Pertama Kali Adalah Dia Minta Kepada Catering Dari Anaknya Waktu Namanya Cili Pari Punyanya Gibran Tidak Boleh Menerima Order Dari Pemkot Solo Anak Anaknya Tidak Boleh Menerima Proyek Apapun Dari Pemkot Solo Sanak Keluarganya Pun Demikian Seperti Ini Harusnya Pemimpin Bukan Malah Pemimpin Yang Menggelontorkan Uang Negara Untuk Anaknya Ini Yang Harus Pak Victor Laisko Dan Jawab Apalagi Dengan Cara Merebut Tanah Hak Ulayat Dari Orang Lain Negara Yang Diwakili Pemerintah Daerah Jangan Sonang Menang Jangan Mentang Mentang Yang Mempunyai Hak Otoritas Tertinggi Di Negeri Ini Adalah Rakyat Kedaulatan Tertinggi Di Tangan Rakyat Ini Harus Diingat Pak Victor Dan Kepala Daerah Yang Lain Sahabat Indonesia Saya Sengaja Tidak Menyebut Nama Dari Bapak Yang Mempunyai Hak Ulayat Itu Untuk Keselamatan Beliau Karena Konon Katanya Bapak Ini Mendapatkan Banyak Ancaman Saya Harus Melindungi Hak Beliau Jadi Ada Dua Hal Yang Harus Ingin Saya Sampaikan Yang Pertama Jelas Pak Victor Tidak Bisa Mengelak Tentang Buruknya Komunikasi Publik Anda Dengan Rakyat Ini Sudah Terang 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 Yang Kedua Saya Mohon Klarifikasi Dari Pak Gubernur Apakah Benar Bapak Angen Merebut Tanah Ulayat Untuk Membangun Pertanakan Yang Akan Dikelalui Anak Kandung Bapak Yang Bernama Leon Skudat Dengan Uang Dari APBD Ini Mohon Klarifikasi Pak Victor Penting Supaya Apa Rakyat Paham Tidak Ada Dusta Di Antara Kita Tidak Ada Fitnah Ini Yang Saya Tawarkan Baiklah Sahabat Indonesia Demikian Opini Saya Terkait Menyikapi Video Yang Beredal Viral Di Media Masa Maupun Di WA Group Tentang Berlaku Seorang Gubernur Dan Saya Mencoba Mengulik Ada Apa Di Balik Video Yang Final Itu Dan Saya Mendapatkan Informasi Dari Lingkaran Terdekat Pak Victor Sendiri Di NTT Bahwa Ada Niat Pak Victor Untuk Mendirikan Peternakan Modern Di Sumba Timur Dengan Menggunakan Hak Tanah Kulayat Punya Warga Yang Belum Jelas Penyerahannya Kepada Pemda Untuk Diserahkan Dikelola Oleh Anak Kandung Pak Victor Yang Bernama Leon Laiskodat Anggarannya Dikelontorkan Dari Pemda 700 Miliar Ini Berita Yang Saya Terima Dan Saya Mohon Klarifikasi Dari Pak Victor Laiskodat Itu Saja Baik Sahabat Indonesia Demikian Opini Saya Terkait Dengan Video Yang Viral Antara Seorang Gubernur Yang Sedang Berantem Mulut Berdebat Seru Dengan Kata-kata Yang Kasar Dari Seorang Gubernur Kepada Rakyatnya Mudah-mudahan Ini Tidak Terjadi Untuk Daerah-daerah Lain Ini Penting Saya Ingatkan Bahwa Untuk Menjaga Indonesia Kita Harus Sadar Terjadi Diri Diri Kita Sebagai Bangsa Bangsa Yang Ramah Tamah Bangsa Yang Penuh Dengan Etika Dan Norma Supan Santun Itu Ingin Saya Ingatkan Nah Terakhir Tetap Saya Mengingatkan Kepada Anda Khususnya Di Jakarta Paparan Virus Corona Semakin Meningkat Apalagi Ada Varian Baru Omikron Dan Di Daerah Lain Juga Ada Beberapa Paparan Baru Kita Tetap Harus Berhati-hati Jangan Pernah Lupa Menjalankan Protokol Kesehatan Salah Satunya Dengan Menggunakan Masker Karena Masker Saya Melindungi Anda Masker Anda Melindungi Saya Masker Kita Melindungi Indonesia Salam Satu Indonesia Salam Budaya Nusantara Salam Toleransi Salam Sehat Untuk Indonesia Saya Rudy Eskam Berhati Apakah Kom Kalbar Mesop Najib Or Real Mar Solo Terima kasih telah menonton!